Tidak ada keraguan saat ini bahwa tidak hanya Grandmaster teratas tetapi bahkan Master Internasional dan Master VD yang lebih rendah. Sangat bergantung pada teknologi seperti komputer dan mesin catur. Bahkan Grandmaster papan atas seperti Wesley Soe, selama wawancara, setelah memberikan komentarnya mengenai posisi tersebut, mengatakan, mari kita lihat apa yang dikatakan engine tentang langkah ini. Tentu saja di era di mana informasi adalah kekuatan, sangatlah logis jika kita menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keunggulan. Anda dapat mengetahui apa yang disukai lawan Anda, preferensi pembukaannya, permainan terbaru yang mereka mainkan dengan melihat data base catur. Dengan menggunakan alat seperti chess base Anda dapat mengetahui statistik variasi apa yang populer, statistik tingkat kemenangan menggunakan garis tertentu dan masih banyak lagi. Di sisi lain, ada kelompok lain yang tidak terlalu bergantung pada mesin dan komputer. Biasanya orang akan berpikir ini berlaku untuk pemain generasi tua yang tidak suka menyalakan komputer untuk belajar atau bersiap. Mereka lebih memilih pendekatan tradisional. Mereka percaya pada kekuatan intuisi, pengalaman, dan kecerdasan manusia. Namun, bahkan anak-anak muda seperti D. Gukes secara mengejutkan tidak terlalu bergantung pada komputer. Dia bahkan tidak menggunakan PC di rumah. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia lebih suka berpikir sendiri daripada menyalakan laptop. Kelompok orang ini berpendapat bahwa teknologi, meskipun bermanfaat, tidak boleh menggantikan unsur manusia dalam catur. Ketidakpastian, strategi kreatif, dan sensasi pikiran manusia yang diadu satu sama lain, menurut mereka, inilah inti sebenarnya dari catur. Ini adalah kelompok kecil tetapi perpecahan ini merupakan dinamika yang menarik dalam dunia catur.